Selamat datang di CarySport, berikutlah hasil lengkap Kuma MotoMaster 2023 babak kuartal final hari Jumat 17 November 2023, berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CarySport. Terima kasih. Dibuka dari sektor Tunggal Putra, Tunggal Putra Cina Tepe, Chow Tin Chen, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Koki Watanabe dari Jepang lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-15. Tunggal Putra Jepang, Kento Momota harus terhenti langkahnya di babak kuartal final di tangan Shiyuhi dari Cina lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-12. Tunggal Putra Jepang, Takuma Obayasi, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Anders Antonsen dari Dermak lewat pertarungan 3 game, 21-12, 10-21, 21-12. Langkah Tunggal Putra Indonesia, Jonathan Christie di babak kuartal final harus terhenti di tangan peringkat 1 dunia asal Dermak, Viktor Axelsen, lewat pertarungan 3 game, 15-21, 21-18, 21-9. Bergeser sektor Tunggal Putri, Tunggal Putri Amerika, Bwenzang, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Tai Zuying dari Cina Taipei yang mengalami cedera dan memutuskan retarat pada waktu skor 19-21, 21-19, 6-0. Tunggal Putri, Unggulan Pertama dari Korea, An Seyong, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Supanida K. Tetong dari Thailand lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-9. Tunggal Putri Indonesia, Gregori Amaris Katunjung, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Yao Jamin dari Singapura lewat pertarungan 2 game, 22-20, 21-19. Tunggal Putri Cina, Chen Yufei, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Carolina Marin dari Spanyol lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-9. Bergeser sektor ganda putra, ganda putra Cina, Liliu Chen Oshian Yu, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Jepang Akira Koga Tai Chi Saito lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-13. Ganda putra Cina, He Ji Ting, Ren Xian Yu, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Tuan Rumah Kenya Mishuashi Hiroki Okamura lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-16. Ganda putra Malaysia, Oya Isin Teo Eji, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Cina Tepe, Fang Zhenle, Fang Zhenle lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-16. Bergeser sektor ganda putri, ganda putri Jepang, Rename Yura, Ayako Sakuramoto, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia dan Perli Tenamura Litaran lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-18. Ganda putri Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Thailand, Jokopal Kiti Tirakul, Ravinda Prajongjai lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-18. Ganda putri Cina, Zhang Zuzian Zheng Yu, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Cina Tepe, Le Cheshin Tenchunsun lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-14. Ganda putri Cina, Liu Sheng Su, Tanning, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Thailand, Ben Yapa Aimsard, notakan Aimsard lewat pertarungan 3 game, 15-21, 21-16, 21-18. Bergeser sektor ganda campuran, ganda campuran umbulan pertama dari Cina, Zheng Zui Huang Yakyong, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia, Chen Tanji Teo Ewe lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-14. Ganda campuran Korea, Seu Siong Jai Jai Yujung, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Cina, Zhang Zing Bang Wei Yashin, lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-19. Ganda campuran Cina, Feng Dian Sui Huang Donping, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Kyo Hei Yamashita, Narushinoye dari Jepang, lewat pertarungan 3 game, 14-21, 21-18, 21-7. Ganda campuran umbulan kedua dari Jepang, Yuta Fatanabe, Arisa Higashino, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia, Tanqian Meng Le Pejing, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-16. Itu terdapat hasil lengkap Komamoto Master 2023 babak kuartal final, ayo terus dukung tim Nas Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSpo. Terima kasih. Terima kasih.